Kalau baru parkir ya, dia berat starternya, tapi kalau sudah mesin panas, dia starternya enak Nah, kalau sudah seperti ini, ini pasti untuk mobil sudah di-stutter atau berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini, ini kita punya kendaraan mas bro ya Seperti biasa untuk kelohan, junior lohan 26.ti Jadi untuk kendaraannya mobil ini ya, jadi di-stutter pada waktu pagi hari atau baru parkir ya Dia berat starternya, tapi kalau sudah mesin panas, dia starternya enak Seperti itu ya, jadi ini kita cek untuk bagian baterainya atau akinya ya Kita lihat untuk kondisi daripada kepala akinya, pastikan bersih untuk kepala akinya mas bro ya Oke, ini kita cek untuk kepala akinya ya atau baterainya Jadi ini kita lihat ya, ini untuk kondisi daripada kepala baterainya mas bro ya Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk kondisinya dia sangat kotor seperti ini Jadi ini bekas dikasih kabel ya, supaya dia rapat seperti itu, tidak apa-apa Yang penting untuk kondisinya dia rapat, tapi kalau seumpamanya dia rapat Tidak rapat ya, otomatis nanti keceres pada waktu kita stutter dia akan merusak untuk kepala baterainya Harus rapat kalau mengganjal ini ya Jadi untuk masalahnya disini, ini untuk bagian kepala baterainya ya Dia sangat kotor sekali ya, ini sudah bekasnya kena air aki mas bro ya Jadi dia sudah mulai mengapur ya ini, kena air aki Cuma disini juga seperti itu, ini diganjal pakai kabel serabut Beneriannya tidak apa-apa mas bro ya Mas bro diganjal seperti ini, tapi yang penting harus rapat seperti itu Oke ini kita lepas ya, untuk kepala baterainya Dua-duanya yang main maupun yang plus Seperti itu, jadi ini kita bersihkan, kita amplas ya Untuk bagian sini, dari kerak-keraknya Jadi ini ya, yang menyebabkan untuk harus dia tidak sepenuhnya mau ya Kalau kita stutter dia berat-beratnya, kotor ya bagian kabelnya Kabel yang dari aki, ini yang di namun stutter Untuk disininya dia kotor, karena kerak-kerak ini Jadi untuk arus dia tidak mau sepenuhnya ya Sepenuhnya connect seperti itu Jadi buat teman kita atau rekan kita semuanya ya Khususnya buat para pemula atau supir Kalau aki-nya atau juga mu stutternya atau mobilnya ya Kita stutter dia agak berat Coba dulu untuk periksa untuk bagian kepala baterai ya Pastikan untuk tekan kekacangannya dia kuat Seperti itu, dan ini ya Untuk kotor-kotoran seperti ini Pastikan dia bersih, jangan sampai seperti ini Kalau seperti ini ya, di namun stutter dia akan berat Dan untuk pengisian juga dia kurang maksimal Untuk arusnya dia kurang lancar Karena kotoran ini Seperti itu Oke ini kita lepas ya Kita bersihkan untuk ini Kepala baterainya, untuk kepala akinya ya Oke ini kita lepas dulu mas bro Oke mas bro ya Ini kita lepas untuk bagian kabelnya Jadi ini ya Kita lihat sama-sama untuk kondisi kabelnya Nah, kalau sudah seperti ini Ini pasti untuk mobil sudah disutter atau berat disutter ya Masalahnya untuk bagian kabelnya dikotor seperti ini ya Jadi untuk arus jadi kurang maksimal Seperti itu ya Ini untuk kondisi kabelnya Jadi ini kita ampas, kita bersihkan Sama ini ya Kepala baterainya kita lepas Sama kita ampas seperti itu Untuk bagian sini ya Oke ini masalahnya ya Bisa dilihat Ini sangat kotor sekali mas bro ya Oke Kita ampas dulu ya Kita bersihkan Sama untuk bagian sini ya Jadi untuk penggantian ini ya Kalau mau mempersihkan kepala baterai untuk bagian sini Usahakan untuk ini ya Kabel serinya ya Ini untuk bagian sini Ini dilepas Supaya jika-jika Kalau disini entel Biar dia konslet ya Masalahnya untuk Plus minnya dia sangat berdekatan Sangkotnya nanti pada waktu kita Hancangnya atau mendoribaut Untuk kuncinya sangkot sebelah sini ya Untuk minnya Jadi dia akan konslet Jadi ini kita lepas Untuk safety-nya mas bro ya Jangan jaga-jangan Oke Kita lepas dulu ya Kita bersihkan dulu Oke mas bro ya Ini sudah kita amplas untuk bagian kepala baterainya ya Seperti itu untuk Ini untuk sepunnya ya Atau klem makinya Ini kita ganti sama yang baru Masalahnya yang tadi Kita waktu Kita melepas ya Untuk bagian Klemnya Dia putus Jadi ini kita ganti sama yang baru Seperti itu Dia lebih maksimal mas bro ya Kalau yang baru seperti ini Sebenarnya yang tadi Bisa saja kita bersihkan Tapi pada waktu kita Pelepasan ya Untuk melepas Kita dongkel Dia retak Dia putus seperti itu Jadi ini kita ganti sama yang baru Untuk klemnya Oke Kita pasang ya Jadi untuk bagian Bumbang sini Sudah kita Gerindah ya Sampai bersih Kelihatan untuk bagian Keringannya Seperti itu Oke ini kita pasang dulu mas bro ya Setelah itu kita tes untuk Mobilnya Jadi yang disini Sudah kita ampas juga Ini kita ganjel lagi pakai Untuk kabel serabut ya Supaya dia rapat masalahnya Untuk bagian klemnya Ini bagian disini Sudah-sudah Kropos Seperti itu Jadi dia mau kencang ya Makanya kita ganjel kabel seperti ini Oke ini kita pasang dulu ya Untuk Kabelnya Sampai ini kita kencangi dulu Seperti itu Baru kita tes untuk Mobilnya Oke mas bro ya Sudah kita kencangi Untuk bautnya Baut klemnya ya Setelah ini kita tes Kita hidupi untuk mobilnya Jadi itu awalnya Pada waktu pari terlama Seperti ini ya Awas starter dia berat ya Coba ini kita tes untuk mobilnya Kita starter seperti itu Oke mas bro ya Ini kita tes Kita starter untuk Mobilnya Jadi itu awalnya dia berat ya Pada waktu awas starter Ini kita tes Kita starter ya Oke jadi untuk Mobil dia langsung Mau hidup mas bro ya Jadi seperti itu Untuk penyebab Mobil ini ya Yang pada waktu Pasir lama Atau pada waktu Pagi hari Awas starter dia berat Seperti itu ya Jadi permasalahannya Untuk bagian kepala aki Atau yang diklaimnya Dia sangat koter mas bro ya Jadi cara mengatasinya Cukup kita bersihkan Kita amplas seperti itu Untuk lubangnya ya Lubang sekun aki Sama untuk kepala aki Ini tadi masalahnya Kita ganti yang baru Karena untuk bagian klaimnya Dia patah ya Kita ganti yang baru Supaya dia lebih maksimal Seperti itu Oke semoga bermanfaat Menurutkan semuanya Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya